Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga dan teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita tentang keuangan namanya Better alias berita terkini oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya agar pembahasannya bisa berkesenambungan linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya teman-teman, harga mas global berpotensi melanjutkan penguatan setelah beberapa pekan kebelakang mengalami penurunan yang lumayan tajam hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal System yang biasa juga disebut The Fed Monex Investing the Future dalam laporannya menyebutkan harga emas berakhir menguat sebesar 32,97 USD di level 1792,76 per tronya hal tersebut ditopang dengan turunnya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang mengacukan komentar Hawkes dari Notela Rapat Kebijakan Monitor The Fed dilansir dari bisnis.com, Kamis 14 Oktober 2021 harga emas global pun bisa diprediksi kembali menembus level 1.800 dolar per troy di dalam negeri, harga emas 24 karat yang dijual di pegadaian pada hari ini kompak naik untuk catakan Antam dan UBS berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi pegadaian pada Kamis 14 Oktober 2021 harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil 0,5 gram naik Rp 2.000 menjadi Rp 484.000 sedangkan harga emas terkecil Antam naik Rp 7.000 per 2 gram menjadi Rp 1.841.000 namun dilansir dari suara.com, 15 Oktober 2021 harga emas mengalami pelemahan kembali sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 926.000 per gram akankah emas ngeprank para pengikutnya seperti yang terjadi di ranah cryptocurrency sepanjang bulan September kemarin? semoga tidak ya kawan nah teman-teman, sampai disini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang bangkit di komoditas emas di edisi Better alias berita terkini untuk teman-teman yang ingin mengetahui penyebab kenapa harga emas bisa naik atau turun bisa klik video Better 3 di deskripsi box tetap disclaimer on ya karena keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui sampai jumpa lagi